Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, para pendahai zopper dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam minuman Allah subhanahu wa ta'ala Min amin ya robbal alamin Oke guys, kali ini Min punya kabar dari Rangga Azop dan Haiko pendah pekan Yang dimana Rangga Azop ini tidak mau Kalau Azop ini terus-terusan dibully ya guys Dan akhirnya Azop ini berusaha untuk membela Haiko Dan berusaha untuk mengembalikan nama baik Haiko Yang dimana Azop ini tidak mau kalau pacarnya itu kenapa-napa ya guys Dan akhirnya yang tidak biasa dan tidak disangka Azop ini mengunggah foto Haiko yang sedang berada di Bali Nah ini sudah benar-benar kenyataan ya guys Kalau mereka berdua ini memang menjalani hubungan Jadi kita kan tidak tahu ya guys Mereka ini sering bertemu kok Karena lokasi syuting antara Love Story dan BHSI itu sangat mendekatan Jadi jangan kalian membuat statement sendiri-sendiri karena Azop bermain disini Karena Haiko bermain disini Ya mereka kan hanya mengikuti tuntutan peran Jadi gak bisa dong kita begitu Bentang-bentang Haiko dijadikan peran begitu Kita langsung bubar Kita langsung mengejas Haiko seperti apa Itu tidak baik ya guys Jangan seperti itu dong Mana dong tim barbarnya buktikan Kita pasti membuat sinetron terbaru untuk Azop dan Haiko Tapi kalian tunggu dong Ngerti dong keadaan sekarang kayak apa Nah karena Azop ini tidak mau Haiko ini dibilang pelakor Haiko ini begini-begitu ya guys Akhirnya Azop ini walaupun pelanggaran ya guys Azop ini mengunggah foto Haiko Karena kan dia juga masih terikat kontrak bersama Judika Dimana seharusnya Azop ini memposting foto eh story mereka sedang membuat album bersama si Pak Haju Tapi dia tidak lakukan ya guys Dia tidak peduli mau bagaimanapun Walaupun dia sudah menandatangani dengan Judika Tapi dia harus membersihkan nama baik Haiko Dan dia memberanikan diri untuk mengunggah foto Haiko Dan mungkin Azop ini minta kejelasan bersama Judika ya guys Mungkin Mas Judika juga mengerti layak Nah jadi Jangan kita memaksakan dong Kasian Azop dan Haikonya Sudah capek syuting siang malam Hanya untuk menghibur kita Tapi kehasil karya mereka Di acukan begitu saja Dan dikritik yang tidak baik Banget ya guys Nah jadi kita harus menjadi Menjadi fans yang bijak dan juga baik ya Karena mereka ini hanya memainkan peran mereka yang disuruh sutradara dan produser mereka Nah jadi kesimpulannya Azop dan Haiko ini Tidak pernah Yang namanya mau jadi pelakor Dan juga penjahatnya Jadi untuk sekarang kita dukung dulu ya Karya-karya Azop dan Haiko ini Karena kasian sekali loh Mereka udah capek-capek syuting siang malam Hargain sedikit lah Kerja keras orang Jangan selalu mengejudge mereka terus Mereka juga capek Dan nanti juga mereka akan Memerangkan sinetron berdua kok Kalian tenang aja Mereka juga tahu Apa yang ingin Diinginkan fans mereka Jadi Kalian juga sabar dulu dong Kalian juga harus mengerti Azop dan Haiko Oke guys Sampai disini Sampai jumpa